Dalam kondisi sulit apapun usahakan rajin bersedekah Kita kalau mau bersedekah itu jangan takut miskin Justru kita berani bersedekah supaya kita jadi kaya Karena Allah itu jika melihat ada seorang hamba bersedekah Maka Allah akan balas setidak-tidaknya ya 700 kali lipat dari yang dia sedekahkan Seperti dalam surat 2 ayat 261 ya Perumpamaan orang-orang yang berinfak dengan hartanya di jalan Allah Maka dia seperti satu biji yang kemudian tumbuh jadi sebuah pohon yang besar Dan pohon itu akan memiliki 7 batang dan setiap batangnya ada 100 buah Sehingga menjadi 700 buah Tapi kata Allah Dan Allah akan melibat kehendakan kepada siapapun yang dikehendaki Jadi kalau dia misalnya ikhlas Kemudian dia juga bisa bersedekah dari yang baik-baik Tidak diungkit-ungkit nanti kebaikannya Tidak menyakiti perasaan orang yang diberinya Maka Allah akan terus balas-balas dan balas Berlipat-lipat sampai lebih dari 700 kali lipat Jadi ketika kita sedang susah bisa bersedekah Maka Allah akan tambah terus rezekinya Kata orang itu orang miskin sok banget Widnya kurang uangnya sedikit tapi bersedekah terus Eh jangan dikira Justru orang yang semacam ini tawadu Rendah hati di hadapan Allah Orang yang semacam ini tidak sombong Dan orang yang semacam ini yakin Bahwa dengan sedekah Allah akan lipat kehendakan rizkinya Nah dalam kondisi kita ketika sedang sedekah Ini kita sepenuhnya bersedekah Jangan kita semakin kikir semakin pelit ketakutan Bahwa kita kalau bersedekah bahkan tidak punya apa-apa Kebalikannya orang yang bersedekah itu Rizkinya tidak akan pernah habis Dijamin terus oleh Allah dibalas lagi Dibalas lagi Disinilah saatnya sekarang ketika orang banyak sulit Mendapatkan rizki Saling berbagilah Saling bersedekahlah Disinilah Allah justru akan memberikan rizki yang lebih kepada kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih.